Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya M Yusuf di Yusuf Avatar channel baik adik-adik sekalian untuk video kali ini saya akan membahas tentang link dan gambar untuk HTML untuk video kali ini kita juga akan membahas tentang bagaimana trik-trik dan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk membuat sebuah link di dalam dokumen HTML serta masukkan sebuah gambar di dokumen HTML nanti akan kita testing dengan trik-triknya kita akan gunakan software yaitu sublim text untuk memudahkan kita dalam membuat skrip-skrip HTML nya baik ke silakan saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa untuk like subscribe share and comment baik untuk mempersingkat waktu kita langsung saja untuk membahas apa saja yang bisa kita dapatkan di dalam materi-materi yang saya berikan untuk video kali ini oke baik eh untuk tujuan ya sebelum kita lebih lanjut kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan dari pembahasan kita kali ini nah tujuannya ada empat di sini ya ada empat di sini yang akan kita bahas dan tujuannya adalah yang pertama itu agar kita mampu untuk membuat link antar dokumen HTML jadi bagaimana trik-triknya dan bagaimana cara dan langkah-langkahnya untuk membuat link antar dokumen HTML akan kita bahas bersama yang kedua kita akan mampu membuat link ke bagian tertentu dari dokumen yang sama artinya nanti di sini antar satu dokumen dari satu dokumen HTML jadi kita disitu akan membuat link dan dia akan link ke dalam dokumen itu sendiri Oke yang ketiga kita nanti akan mampu membuat dokumen HTML dan memasukkan sebuah gambar atau image ke halaman HTML Oke baik yang keempat ini yang terakhir ya yang terakhir yang terakhir adalah kita akan mampu untuk melihat membuat ya kita akan mampu untuk membuat link dari sebuah gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen HTML baik langsung saja Oke nah yang pertama yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah kemudahan dalam aplikasi berbasis web salah satunya adalah bisa menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya ini yang disebut sebagai link ya jadi eh coba ya kita coba berimajinasi ketika kita membuka sebuah browser dan kita mencari sebuah salah satu web ya salah satu web dan kita dapatkan salah satu web ini semuanya bentuknya teks dan tidak ada link di dalamnya nah bagaimana perasaan kita setelah kita setelah kita lihat web tersebut Oke Nah setelah kita menghayal sedikit nah yang kita rasakan pertama mungkin kita boring ya karena tidak ada link di dalamnya bagikan sayur tanpa garam hambar rasanya jadi bagi begitulah pentingnya sebuah link di dalam dokumen HTML di atau begitulah pentingnya sebuah link di dalam web jadi eh salah satunya ini adalah bisa menghubungkan satu dokumen dengan dokumen lainnya baik dengan eh dalam satu server aplikasi web maupun dengan server aplikasi web yang berbeda di seluruh dunia maya artinya kita bisa membuat sebuah link yang link itu nanti bisa kita hubungkan dengan eh web-web lainnya yang yang bersebar yang tersebar di dunia maya Oke eh selanjutnya HTML ini menyediakan yang namanya hypertext link jadi teks ini bentuknya adalah teks ini adalah sebuah link misalkan kita sering ketemu di website adalah ada bacaannya klik disini nah disini tulisan disini itu tulisan disini itu itu merupakan se-sering ya kita ketemu ketemu seri kita ketemukan ya disini ini itu tuh warnanya berbeda dengan teks yang lain dan itu bisa bisa jadi itu adalah salah satu link ya yang disebut sebagai hypertext link yang merupakan satu daerah teks nah ataupun bawah gambar yang bisa menyambungkan atau menjadi sebuah link ke dokumen HTML yang lainnya lanjut nah kita akan mengetahui link link ya link kekuatan utama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebuah link adalah merupakan salah satu kekuatan utama dalam sebuah dokumen HTML terletak pada hypertext link ataupun hyperlink ataupun yang lebih singkat sebagai link ya dengan hyperlink ini kita bisa membuka satu dokumen HTML yang lain atau langsung menuju ke bagian tertentu sebuah dokumen HTML sesuai dengan link apa yang kita masukkan ke dalam skrip HTML nya oke hypertext atau hyperlink ini itu dapat diletakkan pada teks tertentu ataupun pada sebuah gambar jadi bukan hanya teks ya bukan hanya teks yang bisa kita jadikan sebuah link tapi gambar juga bisa kita buat sebagai link oke seperti yang ada pada layar ini ada sebuah contoh skrip ya skrip untuk membuat sebuah link oke di situ ada url tujuan berarti url tujuan itu adalah tujuan linknya dia mau menuju ke di mana misalkan kita buat itu Google.com nah nanti linknya itu akan merujuk ke Google.com dan nama linknya misalkan nama linknya di sini di sini klik di sini jadi nanti teks yang klik di sini itu adalah nanti merujuk ke Google.com oke seperti itu oke lanjut nah berikutnya beberapa nah ini ada atribut-atribut dalam teks ya atribut dalam teks nah ada pun atribut-atributnya sini href ref itu di eh tujuannya adalah digunakan untuk url yang dituju oke seperti yang saya jelaskan tadi name nama pada bagian tertentu untuk pada dokumen HTML oke sama seperti yang saya jelaskan tadi targetnya target ditampilkannya link terus title title dari link ketika kursor diarahkan eh di sekitar area hyperlink oke lanjut oke berikutnya eh bagaimana membuat link ke dalam dokumen HTML nah di dalam eh seringkat seringkali ya seringkali halaman website itu eh halamannya tuh panjang panjang rentetannya eh teksnya panjang jadi ketika kita ingin mencari teks yang kita tuju itu bukan berada di bawah misalkan di eh dalam dokumen HTML itu eh membicarakan tentang eh pertemuan tiga misalkan seperti itu bab yang berikutnya pertemuan empat karena pertemuan tiga ini panjang dan kita tidak mau Scroll kalau Scroll kan mungkin ya pikir kita mungkin capek ya ya Scroll agak susah jadi kita buat eh link di bagian atas ya di pada pertemuan tiga itu sebuah link untuk menuju ke pertemuan keempat karena pertemuan keempat ini di bawah sekali jadi kita tinggal klik link yang di pertemuan tiga maka dia akan nanti menuju ke pertemuan empat tetapi itu berada pada halaman ataupun pada dokumen yang sama pada HTML nah bagaimana untuk tagnya untuk tagnya kita gunakan tag a dengan atribut name di bagian dokumen yang akan kita tuju nanti kita akan mengetahui bagaimana trik dan bagaimana cara menggunakan eh membuat eh membuat eh link dalam dokumen selanjutnya nah ini adalah salah satu salah satu perintah standarnya ya perintah standarnya seperti yang saya tebutkan tadi disitu ada eh name section dah ya name section name section ini adalah nama tujuannya kita sedangkan tadi ceritanya mau menuju ke pertemuan keempat nah name section nya kita tinggal membuat situ pertemuan keempat oke nanti kita akan testing juga oke selanjutnya nah ini dia gambar nah disini akan kita pelajari bagaimana akan kita ketahui bagaimana memasukkan sebuah gambar ke dalam dokumen HTML nah untuk tagnya kita akan gunakan tag img ya dan format format gambar yang bisa kita masukkan itu bervariasi mulai dari jpeg png gif dan lain sebagainya oke untuk bahasa sintaks standarnya seperti yang ada di layar ya di layar monitor ini oke oke nah disitu ada img src url file jadi url file ini ini adalah gambarnya eh kan kita sudah memilih sebuah gambar gambarnya misalkan namanya adalah logo HTML titik png jadi nama gambar itu kita masukkan pada url file ya terus ada eh lebar besarnya kiri eh lebar dan tingginya dan tingginya dan yang lain sebagainya nah disini ada width ya eh lebar lebar dan tinggi dari eh gambarnya oke selanjutnya oke ini salah satu contohnya nah ini juga mem nah berikutnya ini membuat objek gambar menjadi sebuah hyperlink jadi objek gambar itu kita juga bisa membuatnya sebagai link ya misalkan eh kita buat eh gambar yang kita letakkan di dokumen HTML adalah eh logo Google nah jadi nanti kita bisa klik tinggal klik logo itu kita bisa langsung ke website website website-nya Google oke lebih tepatnya nanti kita akan praktekkan hai oke inilah salah satu contohnya ya seperti yang saya jelaskan tadi img src sama dengan eh disitu ada sepeda titik jepek jadi dia targetnya adalah sepeda titik jepek dia mengambil nama gambar sepeda titik jepek terus eh namenya apa ALT nya kita buat klik me disitu terus eh lebar dan tingginya dan lebar dan tinggi ini bisa kita rubah-rubah sesuai dengan eh gambar proporsionalnya oke baik singkat saja nah kita mungkin ada yang tidak sabar lagi untuk bagaimana cara dan langkah-langkah untuk membuat sebuah link antar dokumen nah disini saya sudah membuatkan sebuah tugas latihan dan nanti ini akan kita praktekkan sama-sama dan akan kita saksikan hasilnya seperti apa oke oke teman-teman jadi eh saksikan terus video ini eh dan eh jangan di jangan dipercepat dan ikuti terus eh kelanjutan video ini untuk eh kita sama-sama belajar eh bagaimana cara belajar dasar tentang HTML eh selanjutnya kita akan coba untuk membuat eh saha testing ya testing bagaimana cara membuat eh sebuah link ya sebuah link untuk membuat eh contoh eh membuat link antar dokumen oke seperti ini eh bagaimana cara membuat dokumen ya link antar dokumen jadi nanti setelah kita eh buat eh skrip yang ada di tampilan eh di layar monitor ini eh nanti skrip-skrip ini akan kita simpan dengan nama sarjana sistem informasi titik HTML jadi nanti eh akan saya eh berikan trik dan bagaimana cara untuk membuat sebuah link antar dokumen oke jangan kemana-mana dan saksikan terus video ini eh dan video ini insyaallah sangat bermanfaat buat adik-adik belum kita masuk ke pembahasannya nanti jangan lupa sebelum kita mulai sebelum kita mulai jangan lupa eh kita buat terlebih dahulu satu folder satu folder di Windows Explorer ya satu folder yang kita anggap saja nanti kita buat situ foldernya eh latihan oke atau folder pertemuan tiga nah jadi untuk mahasiswa mahasiswa saya nanti eh silahkan dibuat untuk eh nama foldernya adalah pertemuan tiga oke langsung saja kita buat eh kita buat terlebih dahulu untuk eh linknya target linknya nah ini adalah contoh-contoh untuk membuat target linknya dan nanti disimpan dengan nama sarjana sistem informasi oke langsung kita mulai untuk testingnya oke terlebih dahulu eh kita akan menggunakan sublim kita akan gunakan sublim text ya untuk software ini jangan lupa kita menggunakan sublim kita akan gunakan sublim kita akan gunakan sublim text dan eh untuk langkah pertama langkah pertama sudah kita buka sublim text nya dan langkah pertama pada bagian yang paling bawah nah pagi pada bagian yang paling bawah di sini ada plain text nah pada plain text ini ya pada plain text ini nah sebelumnya masuk di situ kita pilih file new file new new file oke masuk seperti ini oke selanjutnya kita pilih pada bagian sudut bawah ini ada tulisan plain text ini kita akan berubah dulu menjadi html html jelas ya kita ubah menjadi html oke di klik ya di klik saja ubah menjadi html dan nanti akan berubah sendiri menjadi html oke selanjutnya kita buat scriptnya oke kita buat scriptnya secontohnya ini tadi oke contohnya seperti ini di titlenya Sarjana Sistem Informasi terus di disini ada h4 h4 adalah Sarjana Sistem Informasi Win Sultanta Sepudin Jambi oke langsung saja kita pada awalnya kita akan buat terlebih dahulu eh script html nya dan untuk sublim text ini ini akan memudahkan kita akan memudahkan kita tidak sama ya dengan eh noket plus plus kalau noket plus plus kita akan ketik semua ya kita akan ketik semua tetapi di sublim text ini nanti akan otomatis akan secara otomatis secara otomatis akan membentuk sendiri eh membentuk sendiri dari eh eh apa ya nanti akan membentuk sendiri struktur dari html nya oke kita ketik saja sini html nah setelah kita ketik html disitu kita tinggal enter saja nah setelah kita enter maka akan terbuka ya maka akan terbuka semua struktur dari struktur awal dari html ada head ada title ada body beserta tag-tag penutupnya jadi sekarang kita tinggal eh memasukkan saja titelnya apa tadi kita buat sarjana jana sistem informasi oke selanjutnya setelah itu pada bagian body kita klik tekan tab pada keyboard kita pilih h4 h4 ini adalah seperti eh pada video sebelumnya pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang eh heading ya ini heading 4 ya eh setelah itu kita setelah kita buat h4 kita tinggal enter saja dan akan membentuk tag penutup dari h4 kita buat sini eh sarjana sistem informasi win suit tahan seputin jambi oke oke setelah seperti ini saatnya kita eh mungkin cukup ya cukup sampai disini untuk eh scriptnya kita simpan dengan nama sistem informasi titik html oke langsung saja kita simpan pilih file ya pilih file atau ctrl s ya atau ctrl s save oke nanti seperti ini ya oke nanti seperti ini eh kita tinggal simpan dengan namanya sarjana sistem informasi ya disini saya simpan di pertemuan 1 itu oke saya ubah saja disini seri 6 oke saya ubah pertemuan 3 ya sarjana sistem informasi nah untuk di bagian ini saya pasti penyaitu sudah ada html jadi tinggal kita set oke itu kita lanjut disini dan namanya sudah tersimpan disini sarjana sistem informasi oke nah langkah yang kedua kita eh beranjak ke bagian yang berikutnya nah untuk eh yang berikutnya ini akan kita simpan dengan nama fakultas sains dan teknologi titik html oke nah scriptnya seperti yang ada di layar eh monitor kita oke seperti itu dan mari untuk kita eh coba atau kita testing oke lanjut nah kita tinggal pilih lagi pilih file new file dan jangan lupa untuk di bagian sudut bawahnya yang plain text kita ubah menjadi html oke sudah berubah menjadi html dan kita akan eh berikan scriptnya berikan scriptnya eh kita tinggal pilih html oke terlihat tadi seperti eh apa saja yang titelnya fakultas sains dan teknologi terus mahasiswa mahasiswa hampatnya mahasiswa sistem informasi oke kita langsung saja testing oke ya fakultas sains dan teknologi nah terus eh h4 nya h4 nya di bagian body itu ada h4 enter terus kita buat situ mahasiswa siswa sistem informasi semester 3 oke nah selesai kita lanjut lagi untuk eh save ctrl s ya ctrl s nah ctrl s nanti oke kita simpan dengan nama oke kita simpan dengan nama fakultas sains dan teknologi fakultas fakultas sains dan teknologi oke kita save oke nanti akan kita saksikan sama-sama hasil dari yang kita kerjakan oke kita lanjut yang berikutnya yang berikutnya eh adalah kita membuat yang ketiga ini adalah namanya nanti kita simpan dengan nama pemrograman web ya kita simpan dengan nama pemrograman web mari kita lanjutkan untuk di yang eh mari kita lanjutkan bagian yang ketiga kita ketiga seperti biasa file new file terus ini kita penteknya kita ubah menjadi HTML ya dan kita buat script HTML nya enter dan kita buat mahasiswa sistem informasi informasi dan untuk di bagian bodinya bagian bodinya kita buat H4 yang boleh untuk H4 ini boleh kita buat H3 H6 dan lain sebagainya kita buat ini mata kuliah pemrograman web semester 3 oke dan kita simpan kembali dengan nama pemrograman web kontrol S kontrol S oke kita kasih nama pemrograman web save oke nah setelah itu setelah itu setelah itu eh nah ini dia ya ini dia selanjutnya kita akan membuat sebuah eh menu utama atau halaman utama nah tadi eh ketiga ya ketiga eh ketiga dokumen HTML yang kita buat tadi nah nanti itu akan menjadi sebuah eh link tujuan nah dan yang ini yang nanti akan kita simpan sebagai latihan 11 kenapa latihan 11 karena di latihan 1 sampai 10 itu ada di video saya sebelumnya nah ini untuk latihan yang ke-11 ya untuk itu kita akan buat eh satu halaman eh utama atau halaman di menu utama di halaman utama ya tepatnya halaman utama kita akan buat skrip-skrip yang ada pada halaman utama ini nah oke mungkin kita bisa langsung saja untuk membuat halaman utama ini oke jadi nanti kita simpan dengan latihan 11.html oke kita langsung saja untuk pembuatan latihan yang ke-11 ini oke nah langkahnya sama dengan langkah-langkah sebelumnya tadi yang sudah kita eh buat ya yang sudah kita buat oke saya ubah dulu menjadi html dan oke langsung saja buat html oke selanjutnya di oke ini ini saya buat di ini saya buat html html ya terus eh ini bisa kita buat ataupun tidak ya oke oke ini kita langsung saja ya mungkin kita langsung saja ke center html oke ntar enter lagi kita buat sini h3 enter dan buat win oke seperti itu dan kita buat sini h5 html lana html 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 jadi oke langsung saja yang berikutnya kita buat eh garis baris ini dm ntar lagi kita buat tag untuk ya tag untuk ya buat seperti ini oke kita buat seperti ini oke sini kita akan panggil eh pemrograman web html oke oke tk html oke terus selanjutnya selanjutnya di selanjutnya kita buat pem programan web oke selanjutnya sini kita kita bisa gunakan nanti kita akan panggil juga kita akan panggil juga fakultas sains dan teknologi kita buat sini fakultas sains dan teknologi.html Oke selanjutnya di sini eh kayak saya akan buat ya targetnya targetnya Blank ya targetnya Blank Oke targetnya target enter Blank ya terus di sini namanya fakultas sains dan teknologi Oke lanjut ya lanjut di sini nah siaga yang ada yang berbeda ada yang berbeda ya ada yang berbeda nanti kita langsung panggil di tempat folder yang kita simpan tadi ya Oke saya contohkan satu sini oke nah folder foldernya Oke saya nyimpannya tadi di sini ya saya nyimpannya di sini dan eh saya tinggal panggil saja yang akan mau saya panggil adalah sarjana sistem informasi jadi sini kita tinggal ya kita tinggal klik kanan pada bagian ini saya tinggal pilih sarjana sistem informasi saya klik kanan saya pilih properties oke di properties ini nanti akan muncul seperti ini oke nanti akan muncul seperti ini eh kita tinggal pilih di bagian location ya di bagian location di sini ada ini saya block ctrl C di copy copy Oke setelah itu itu kita akan masuk ke bagian ini termasuk ke sini dan eh kita akan copy di sini kita akan pakai pasti ya kita akan pasti di sini di bagian ya kita akan pasti di sini sebentar ya di sini oke teman tiga seperti itu lalu kita akan buat lagi namanya nama untuk ini ya untuk dokumen HTML nya adalah sarjana Hai sistem informasi titik HTML Oke Oke selanjutnya di sini saya saya akan buat eh sarjana sistem informasi Oke baik eh jadi seperti inilah eh eh hasil dari script untuk membuat halaman utama jadi sekarang kita tinggal simpan kontrol S ya kontrol S dan oke oke seperti inilah eh tampilan dari eh untuk halaman menu utama halaman menu utama atau halaman utama ya halaman utama dan eh kita tinggal save ya dan tinggal save seperti ini oke oke kita tinggal save ya dengan nama Hai latihan sebelas latihan latihan sebelas Oke set kita akan saksikan seperti apa hasil dari eh script script yang sudah kita buat tadi mulai dari eh dokumen HTML yang pertama sarjana sistem informasi titik HTML terus fakultas sense dan teknologi titik HTML dan pemrograman web titik HTML nah dan menu utamanya yaitu namanya ada latihan sebelas titik HTML Oke silahkan kita saja buat tadi coba saya buka nah ini di pertemuan tiga nah di pertemuan tiga disini di dalamnya kita sudah ada beberapa beberapa eh file file HTML yang sudah kita buat tadi sama kita akan buka dulu sarjana sistem informasi hasilnya seperti ini oke yang kedua adalah fakultas sense dan teknologi hasilnya seperti ini dan Hai seperti ini ya saya perbesar oke dan yang ketiga ada pemrograman web titik web hasilnya seperti ini dan nah tiga ini nanti kita akan hubungkan pada latihan sebelas Oke kita lanjut kembali Oke untuk eh setelah kita buat script untuk latihan sebelas kita akan lihat hasilnya seperti apa dan kita akan saksikan bersama-sama bagaimana eh untuk hasil dari eh yang kita buat tadi yang pertama di situ ada setihan sistem informasi titik HTML dan seterusnya serta kita buat menu halaman utamanya namanya adalah latihan sebelas ya oke kita langsung saja kita buka dan hasilnya akan seperti ini oke Hai oke nah disini ada satu kekurangan kita kurang membuat garisnya disini kita akan coba kita akan membuat garisnya kembali ya kita tutup dulu oke kita tadi eh ada sedikit lupa untuk membuat garis ya garis di bawah judulnya di bawah tulisan telanai mendalau jambi itu nah disini kan saya buat BR ya saya buat BR tapi saya coba akan rubah sini menjadi HR ya ada garisnya saya simpan kontrol-s ya kontrol-s sudah jadi HR Oke seperti ini Oke setelah saya rubah tadi dari BR menjadi HR maka akan kita lihat hasilnya seperti apa oke maka akan ada garis disini nah sekarang kita akan tes untuk eh link ya untuk linknya ya untuk kita akan tes untuk punya pertama sini saya klik ini akan dia masuk ke ke mahasiswa sistem informasi ini pemrograman web ya terus saya masuk ke sini dia akan buka tab baru oke berhasil ini berhasil dan yang terakhir sarjana sistem informasi tadi akan ngelink disini oke seperti itu oke satu-satu oke dua dan tiga oke 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 Terima kasih.